Wa sabakuma ta'amalu fihi mujatanab wa kawnuhu za sababiyatin wajab Wa sabakuma bermula mendauhuluinya ma'mul ta'amalu yang beramal apa sifat musyabihat Fihi pada ma itu mujatanab dihindari Wa kawnuhu bermula adanya ma itu za sababiyatin ma'mul yang berupa sababi itu wajab Wajib apa kawnuhu za sababiyatin Mendahulukan ma'mul yang diamali oleh sifat musyabihat itu terlarang Dan keberadaan sifat musyabihat sebagai lafad sababi itu hukumnya wajib Nah baik ini juga mengisyaratkan perbedaan antara isim fa'il dengan sifat musyabihat Untuk yang pertama Wa sabkuma ta'amalu fihi mujatanab bahwa ma'mul dari sifat musyabihat Atau lafad yang diamali oleh sifat musyabihat Tidak boleh mendahului sifat musyabihat tersebut Seperti contoh kita ucapkan Zaidun Hasanun Al-Wajah Ya Lafad Hasanun ini kan sifat musyabihat Dia punya ma'mul dia beramal kepada lafad Al-Wajah Sehingga Al-Wajahnya ini adalah ma'mul dari lafad Hasanun Nah kita tidak boleh Al-Wajah ini diletakkan sebelum sifat musyabihat Diletakkan sebelum lafad Hasanun Contoh kita ucapkan Zaidun Al-Wajah Hasanun Ini tidak boleh Berbeda dengan isim fa'il Contoh semisal untuk isim fa'il Zaidun Doribun Amron Zaidun bermula Zaid Itu Doribun yang memukul siapa Zaid Amron terhadap Amr Doribun ini isim fa'il Dia beramal kepada lafad Amron Amron dalam kurung ya Amron ma'mulnya Doribun Kita boleh mendahulukan Amron dari Doribun Dengan mengatakan Zaidun Amron Doribun Ini boleh Itu diantara perbedaan sifat musyabihat dengan isim fa'il Bahwa ma'mul dari sifat musyabihat Tidak boleh mendahului sifat musyabihat Tapi kalau seandainya ma'mul dari isim fa'il Boleh mendahului isim fa'il tersebut Kemudian Ini maksudnya bahwa Mak'mul dari sifat musyabihat Harus mak'mul yang merupakan lafad sababi Ya Harus merupakan lafad sababi Jadi secara umum Mak'mul itu terbagi menjadi dua Ada sababi Ada ajenabi Nah Kalau mak'mul sababi Itu maksudnya adalah Isim zohir Yang memiliki domir Yang kembali pada lafad yang disifati oleh sifat musyabihat Ya Baik nanti domir itu tampak Seperti contoh semisal Zaidun Hasanun Wajuhuhu Zaidun bermula Zaid Itu hasanun Tampan Apa wajuhuhu Wajahnya Zaid Hasanun ini sifat musyabihat Wajuhuhu Ini mak'mul dari hasanun Mak'mul dari hasanun Harus Lafad sababi Lafad sababi Yaitu wajuhuhu Itu lafad sababi Kenapa? Karena wajuhuhu Ini mencakup domir Yakni hu Yang kembali kepada lafad yang disifati oleh hasanun Yakni zaidun Wajuhuhu Apa wajuhuhu? Wajahnya Zaid Hu-nya itu kan kembali kepada lafad zaidun Yang notabene Secara lafad Zaidun adalah lafad yang disifati oleh hasanun Atau domirnya dikira-kirakan Seperti contoh Zaidun Hasanul Wajihi Zaidun bermula zaid Itu hasanul wajihi Tampan wajahnya Ay minhu Yakni Dari zaid Nah Secara lafad Ini kan Zaidun Hasanul wajihi Hasanu Ini beramal Kepada makmul berupa lafad Al-wajihi Dan Al-wajihi Ini tidak mencakup domir Nah Ternyata Domirnya dikira-kirakan Dibuang gitu Yang asal dari lafad Zaidun Hasanul wajihi Adalah Zaidun Hasanul wajihi Minhu Ya Itu lafad Sababi Sekali lagi Makmul dari sifat musyabihat Harus berupa lafad Sababi Lafad Sababi itu apa? Isim Zohir Yang Apa? Isim Zohir Yang memiliki domir Yang kembali Kepada lafad Yang disifati Oleh Sifat musyabihat Tersebut Itu Makmul dari sifat musyabihat Harus berupa lafad Sababi Dia tidak bisa Beramal Kepada Lafad Ajanabi Lafad Ajanabi itu Ya berarti Lafad Atau Isim domir Yang Tidak memiliki domir Yang Kembali Kepada Lafad Yang disifati Sifat musyabihat Baik Secara Tampak Atau secara Kira-kira Seperti contoh Zaidun Hasanun Amron Zaidun bermula Zaid Itu Hasanun Yang tampan Siapa Zaid Amron Terhadap Amr Nah Amron ini Adalah Lafad Ajanabi Kenapa Karena Dia tidak Memiliki domir Yang kembali Kepada Lafad Zaidun Ya Baik Secara Tampak Atau secara Kira-kira Sehingga Contoh Zaidun Hasanun Amron Dengan Amron Dijadikan Sebagai Makmul Dari Hasanun Ini tidak Boleh Karena Makmul Dari Sifat Musyabihat Harus Berupa Lafad Sababi Tidak Boleh Berupa Lafad Ajanabi Berbeda Dengan Isim Fail Kalau Makmul Dari Isim Fail Ini Boleh Berupa Lafad Sababi Seperti Contoh Zaidun Doribun Hulamahu Zaidun Bermula Zaid Itu Doribun Yang Memukul Siapa Zaid Hulamahu Terhadap Pelayanya Zaid Doribun Ini Isim Fail Dia Beramal Kepada Lafad Hulamah Yang Dimana Hulamah Ini Adalah Lafad Sababi Karena Dia Mencakup Domir Yang Kembali Kepada Lafad Zaidun Yang Notabene Adalah Lafad Yang Disifati Oleh Doribun Dan Bisa Juga Isim Fail Beramal Kepada Lafad Ajanabi Seperti Contoh Zaidun Doribun Amron Zaidun Bermula Zaid Itu Doribun Yang Memukul Siapa Zaid Amron Terhadap Amr Doribun Beramal Kepada Lafad Amron Yang Notabene Adalah Lafad Ajanabi Karena Amron Tidak Mencakup Domir Yang Kembali Kepada Lafad Zaidun Baik Domir Yang Tampak Atau Domir Yang Dikira-kirakan Itu Dua Perbedaan Yang Dijelaskan Dalam Baik Ini Pertama Bahwa Yang Namanya Makmul Dari Sifat Musyabihat Dilarang Mendahului Sifat Musyabihat Tersebut Yang Kedua Makmul Dari Sifat Musyabihat Hanya Bisa Berupa Lafad Sababi Berbeda Dengan Isim Fa'il Kalau Makmul Dari Isim Fa'il Boleh Mendahului Isim Fa'il Tersebut Dan Makmul Dari Isim Fa'il Ini Bisa Berupa Lafad Sababi Ataupun Lafaz Ajak Nabi